Kita setemua yang terakhir pada hari ini, pasti setiap saat diperhatikan dengan sulit menentukan pilihan. Contoh saja, mungkin tadi ada yang beragam mau datang atau dua-dua jalan. Ada yang dua-dua jalan datang ke sini tadi, tidak apa-apa, saya lupa bawa jaman dulu. Gara-gara teman, keluar hijau, setengah itu saya lupa. Nah, tidak ada karya, jadi Bapak Ibu yang mengadir pada hari ini, kira-kira siapa yang tadi sudah tidak mau datang dua-dua jalan. Saya mau datang sampai tidak siapanya, angkat tangan dulu. Ada, kalau yang menyanyi, sudah pasti padu sudah datang, tapi Bapak Ibu, siapa itu yang mau datang? Hujan lah, saya kasih satu nantikan, ya saya lihat, ya mahal kalau hujan. Kalau tidak punya mobil pribadi, naik gerb, ya sama mahal. Karena di PDAC sih begitu. Kalau hujan, masih murah yang mahal. Karena masalah ekonomi. Apalagi kira-kira yang membuat kita sulit atau diperhadapkan dengan pilihan. Mungkin bangun tidur pagi, saya sudah berniat saya yang berdoa sebelum melakukan contoh saya. Saya sudah berniat, pokoknya saya tidak mau suruh, disuruh ke apa-apa selain saya harus bergolong, saya panggung. Tetapi, hari-hari ini, sekurang lebih sudah tiga bulan, saya ada kedatangan kamu, sekurang lebih tiga bulan, terhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Ada yang jaga, teman-teman, tapi karena perjalanan pulang-tabu, mau tak mau, biar dia tidak lari, karena dia solel, dia lebih enjoy di rumahnya dan ada di rumahnya. Seperti itu. Jadi, karena saya berdoa-doa, bukan, rata-rata saya berdoa-doa dengan perkembuan, buahannya ini. Kali dengan Pak Argi, kurang lebih dua problem, saya bukan dua problem, pertama, di bangun-bangun lama, tapi tidak sesakai problem-bangun ini. Karena berpuas dengan Tuhan berpaya, ya. Jadi, saya bilang, saya sebelum melakukan sesuatu, saya harus berdoa. Tapi, kata rata yang disambil di rumah, terpaksa saya harus suruh-suruh, dia tidak minum paya dengan sebuah penggolong. Baru saya masih nak, kalau tidak, saya berdoa, dan saya terus terganggu, dia terus-terganggu, dia terus-terganggu, dia tidak menyayang apa. Karena lama, jadi banyak, sudah, sebab ini Tuhan berpayaan, toh. Jadi, saya urus dulu bantu aku, dia dulu sambil nonton televisi, dia minum, dan serapan, toh, baru saya dulu tenang-tenang. Jadi, begitu. Kita manusia selalu diperkenalkan kepada dua pilihan. Dan saya bersyukur bahwa, setiap kali, saya ada di unang, untuk seri-seri firman, Saat Tuhan perlihatkan sama saya, ini cocok. Maksudnya, seperti ini, peralaman ke, saya mengatakan dua pilihan. Karena, saya sendiri seperti itu. Nah, seperti tadi ya, bacaannya ayat yang ke-6. Masalah Baru dan Anjing. Kita semua yang ada di sini, Tidak ada yang mengucapkan kita punya para penharga kepadah anjing. Kepada Baru. Tidak ada, Pak, saya tidak akan berharga kepadahanku. Pasti tidak ada, tidak akan. Dulu, di zaman Yahudi, anjing dan babi tidak dipernihara. Hidup dia, makanya dianggap sebagai najis. Dan babi, untuk-untung keadaan dipernihara, karena masalah kedagangan. Ya, anjing tidak dipernihara pada orang itu, karena apa? Bapak Ibu tahu, belum ada orang yang menarik di sana. Ya, belum ada orang yang menarik, tapi yang ini. Coba ada orang yang menarik pada orang itu, pasti anjing dipernihara pada orang itu, ibu matah. Ya, sekarang pada orang yang menarik, anjing, biarangan malam. Saya bilang, saya penyakit. Itu ada yang saya penyakit di bawah itu. Piki salam, berpikir man, saya, mamah ibu dan suara berpikir salam. Ini anjing, tapi lain-lain ya. Karena itu, anjing, penyakit, 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 dan kita. Jadi, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya berkasih. Masalah, anjing dan babi ibaratnya seperti firman Tuhan yang diinja-inja orang Saya tidak keren-keren karena ada sepenuhnya Dan ibaratnya itu barang betapa dan perangkat ibaratnya Injil Tuhan, ibaratnya seperti itu Ada itu guru yang unik, namanya Hillel, bukan Hillel, Hillel, guru yang unik Dia mengatakan, apa yang kamu tidak suka, jangan kamu melakukan kepada orang lain Jadi, waktu saya membaca itu seperti ayat yang ke-12 tadi Aduh, zaman yang unik, orangnya juga sudah membaca tadi Kita semua di sekitar seperti itu, tahu? Semua mau memperkuatkan yang baik-baik saja Adakah orang-orang di sini yang mau berbuat baik kepada orang lain yang tidak mau dilayar sama orang? Itu siapa? Tahu? Itu siapa mengharapkan saya membuat baik kepada dia Terus ini... Itu kalau tidak perlu dikit denganmu Ini kalau bagai satu-satunya di sini Hanya salah satu-satunya di setiap di d binds Itu tetap di sumpul anda Saya... Dia kan selalu 88 tahun, tapi masih bisa jauh. Saya mau kasih mandi pertama saat dia datang. Suami itu bilang kasih mandi, dia di sini mandi sendiri. Saya tidak sabar untuk kasih mandi itu bisa di dia. Dia di sini masih normal, dia dapat itu. Tapi, pertama kali, kedua kali, akhirnya saya sudah mencari kebiasaan. Dan padahal kalau saya kasih mandi, dia kan saya kasih kebiasaan. Dia bilang, keadaan, nanti kalau betul aja mbak, anak cucu ini kasih cinta. Eh, pulih, bukan. Setelah pulih, eh. Tawa kebiasaan, cintaku sama dia. Saya kasih mandi sama dia, semua. Kalau saya kasih mandi dulu, pasti. Dia sudah bilang, kalau kau begitu sama saya, anak cucu tu, mati tu, kasih beli tu. Ada yang mati, perempuan di rumah ini. Jadi seperti itu. Jadi hukum kasih itu, apa yang kita mau lakukan kepada orang lain. Kita mau dilakukan orang lain baik kepada kita. Kita harus duluan berbaik kepada orang. Tapi mungkin, ya. Eh, tunggu-tunggu dia yang berbaik sama saya. Tahu, biasanya kan begitu. Secara manusia kita punya egois, selalu kita mau menunggu orang lain yang berbuat baik kepada kita. Tahu? 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 Kita di atas, kita di atas, yang di atas, yang di bawah, yang seperti sebagaimana Yesus itu Dia selalu mengajarkan cinta daripada kita Karena Yesus Tuhan mencintai kita, sehingga kita pun harus mencintai Dia Mencintai apanya? Kesesama kita Dia selalu mengajarkan cinta daripada keluarga Dia mengajarkan cinta daripada keluarga dia Karena kita bisa mencintai sesama Ya? Kalau ada orang yang mencintai, dia semuanya mencintai Saya primari, kalau saya tidak mempercayakan suami Pute-pute masih Untuk anak-anak akan pergi di sana Kalau saya tidak berbicara Berapa dalam hal ini yang tidak berbicara? Ini berbicara yang akan mengalami kopi Seperti Bapak Ibu Selain seminar pertumbuhan di rumah Harus ada, harus ada sesuatu yang bisa kita perlihatkan di dalam keluarga Supaya, kalau suami atau istri, anak-anak atau siapa saja yang mencintai kita sudah bertumbuh dan bertumbuh Memang tidak susah, tidak mudah untuk seperti itu Tetapi, kita harus selalu siap untuk berkorban Karena, Yesus juga berkorban untuk itu Berkorban untuk kita semua Seperti yang ditatakan dalam Karena, Yesus juga Karena, Yesus juga Karena, Yesus juga berkorban untuk bebas selamat menikmati